Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim suaraku tolong komen dong enggak denger suaraku jelas ya Oke sebentar Oke aku akan ngebahas berbagi pendekatan dalam mengenai karakter ya terus juga sebenarnya fungsinya buat apa ya so pertama kali aku mulai belajar tentang karakter itu semuanya mulai dari masalahnya masalahnya adalah karena aku adalah berbisnis aku berbisnis gitu ya teman-teman juga yang berbisnis di satu titik teman-teman eh kalau misalnya dulu single fighter pasti ntar akan menghair orang juga dan aku dari awal bisnis itu memang enggak pernah sendiri enggak pernah sendiri dari awal banget enggak pernah sendiri jadi cepet banget walaupun mungkin dulu ngegajinya masih kecil banget eh aku langsung enggak pernah sendirian banget gitu kalau misalnya dianggap oh dagang dari kecil ya eh cuma jualan-jualan ngasal gitu ya aku dari SD udah ngelakuin but eh yang aku anggap ya yang serius lah ada modalnya sampai tingkat tertentu gitu yang yang serius gitu ya kan aku baru ngelakuin pas kuliah ya sekitar semester 4 atau sekitar ya sekitar semester 4 kalau nggak salah nah eh dulu awal-awal pasti banyak banget yang nggak ngerasa bahwa ini tuh something yang krusial ya jadi menurutku ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka butuh mengenali karakter ya jadi nggak nggak butuhnya kenapa ya simpel mereka belum merasa bahwa itu adalah masalah mereka merasa kalau misalnya eh punya masalah itu ya kalau yang terjadi yang umum yang aku sering dengar ya misalnya orang keluar masuk keluar masuk tuh maksudnya ya kerjanya baru bentar baru bulan udah keluar kayak gitu itu yang umum ya eh lalu misalnya ada yang kerjanya lama eh udah kerjanya udah lama yang ngelakuin suatu kecurangan ya kan atau ngerasa bahwa kalian sudah ngerasa baik terhadap karyawannya tapi ya tetap aja lah intinya temen-temen merasa dihianati di satu titik itu kan eh itu adalah rengekanku ya kalau misalnya aku bilang itu rengekanku kepada guru-guruku zaman dahulu kala ya zaman dahulu kala ya karena aku selalu bingung eh somehow kita ngelakuin kita ngerasa ya merasa belum tentu melakuinnya kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang baik untuk mereka tapi mereka belum tentu merasa itu ya kan mungkin mungkin nih teman-teman ngerasa bahwa sudah menggaji dengan baik sudah memberikan fasilitas dengan baik sudah mendidik dengan baik sudah ngasih lingkungan yang baik but still mereka nggak cocok dengan kamu ya atau kamu tidak apa ya tidak mendapat respek dari mereka atau hal-hal seperti itu apapun lah namanya karena penamaan hal seperti ini bisa berbeda-beda setiap orang dan dari kacamata dari kacamata mana dulu ya dari kacamata dulu kalau misalnya kita pukul rata gitu kan kacamatanya karyawan ke bosnya ya atau bos ke karyawannya itu berbeda dua sisi yang berbeda dua hal yang kecenderungan akan selalu berbeda tidak semua bos bisa merasakan apa yang karyawan-karyawannya rasakan atau sebaliknya ya dan karena jumlah bos lebih sedikit pasti datanya lebih lebih baik dari karyawan ya bener kan ya atasan lah apapun namanya aku cuma kasih singkatan teman-teman boleh kasih sebutan apapun yang cocok gitu kan di dalam timnya pengen dipanggil apalah leader kah atasan manager direktur CEO whatever but yes kalau misalnya teman-teman pernah berbisnis atau sedang berbisnis aku yakin tidak pernah mengalami namanya 100% omulus semuanya ini aku masih dari awal sampai akhir ya bisnis udah 10 tahun nggak pernah tuh namanya di hianat pegawai udah karyawan tuh pokoknya kalau yang yang resign yang baik-baik semua yang nggak ada yang nyuri nggak ada yang nipu nggak ada yang males rajin semua aku nggak tahu teman-teman hidup di belahan hidup yang mana belahan bumi yang mana kalau ngalamin hal seperti itu karena aku bertemu sama banyak sekali pebisnis bertemu sama banyak sekali orang biasanya masalahnya baru ulang-ulang ya walaupun selalu ada sisi menurut aku sisi tidak fair dari ownernya sisi tidak fair dari foundernya atau sisi tidak fair dari karyawan juga ya it's very hard untuk menilai fair atau enggak untuk kebanyakan orang ya karena hal-hal yang dianggap tidak fair sering kali dibicarakan itu di belakang ya jadi ngomong dulu baru pas dikonferen ternyata nggak kayak gitu itu misalnya gitu ya makanya kalau diesel data bayu nih ya tapi yes itu sekelumit kasus yang mungkin ada yang mungkin namanya misalnya partner ada yang namanya bahkan relationship ya misalnya temen-temen mungkin ada yang pacaran ada yang nikah actually kamu harus tahu karakternya sampai tingkat terentu ya hanya untuk sekedar memberikan pengertian yang lebih dalam atau saling mengerti ya itu lebih baik kelemahan dan kelebihan masing-masing ya because it's hard to understand ya orang lain tanpa yang memenuhi seperti ini temen-temen akan selalu kebingungan atau kayak oh pria sering mocking ya sering menghina wanita dalam sisi logika misalnya dalam artinya aneh banget ya wanita tuh susah dia mengerti ya ngomongnya apa pengennya apa nah gitu kan tapi apakah tidak ada pria yang yang seperti itu ya ada nggak 12 pula ya jadi kalau kita bawa selalu ke case by case person by person maka kasusnya akan sangat-sangat super unique maka pendekatannya akan selalu kita bawa ke sesuatu yang general terlebih dahulu ya makanya itu kalau generasi generalisasi yang paling ekstrim ya tadi cuma perempuan tuh ya kayak gitu laki-laki tuh ya kayak gitu ya kalau zaman kuliah jadi dulu sering denger kayak gini laki-laki tuh kalau nggak bajingan ya kalau nggak bajingan ya homo ya kan jadi sejibu gua rata bahwa laki-laki tuh pasti bajingan gitu ya dan seterusnya jadi itu pandangan-pandangan sebenarnya datang karena dari pendekatan yang sempit ya cara pandangnya sempit sekali datanya nggak cukup dan sebagainya cara menganalisisnya nggak cukup dan sebagainya ya ada banyak hal yang lebih logis sekarang ya dibanding masa pertama kali kita mengalami hal-hal itu di masa muda gitu ya mungkin di 10 tahun atau 20 tahun yang lalu mungkin 15 tahun yang lalu ya dan itu seru gitu kayak melogiskan apa yang terjadi pasti kenapa ya aku pas SD ngelakuin itu SMP ngelakuin kayak gitu ya SMA ngelakuin kayak gitu ya kayak gitu ya apapun hal yang negatif atau yang positif dan begitu ada suatu teori yang terhadap karakter tertentu baiknya memang langsung dilakukan tes yang lebih banyak ya jadi apakah teori itu memiliki kecenderungan yang lebih ke sisi benar atau sisi salah gitu kan itu baik ya itu baik dan itu bisa lebih meyakinkan bahwa hal itu benar atau salah tadi karena ada banyak orang yang cuma sekedar ya tadi karena apa yang dia alami ya apa yang dia alami cuma tadi dia pacaran pacarannya misalnya cewek sama cowok ya ditinggalmu sama cowoknya pacarnya udah 10 kali secara statistik juga sudah cukup lumayan ya dibanding 0 dan kebanyakan dan untuk untuk ukuran kebanyakan orang mungkin udah cukup banyak juga gitu 10 itu dan semuanya bajingan ya kan semuanya bajingan atau atau delapannya bajingan duanya homo gitu kan nah maka makanya bener-bener dia akan mengambil kesimpulan seperti itu gila cowok itu memang nggak ada yang bener gitu lah ya cowok itu memang nggak ada yang bener cowok itu ya kalau nggak bajingan ya homo gitu kan tapi kalau kita bilang kita nggak awal jangan dong berarti kan homo habis selesai ya cuma karena based on pengalamannya mereka sendiri padahal mereka yang memilihnya sendiri nah di sisi rasa yang juga seringkali apa ya rasa yang membuat kita kita tidak memberikan rasionalitas atau logika yang tepat terhadap sesuatu gitu ya walaupun pasti ada pattern ya pasti ada pattern dan hampir semua emang ilmu-ilmu ini adalah permasalahan bola ya makanya kenapa sampai ke hal-hal yang sangat ekstrim yang menurut aku kayak tipikal kayak horoskop gitu kayak ya horoskop ada berapa sih? 12 kan ya kenapa orang bisa merasa bahwa kok sama ya gitu ya karena pattern karena ada polanya ya mungkin kalau yang misalnya langsung masuk ke agama ya udah pokoknya itu syirik ya selesai ya habis lah but kita ngelihat masalah boleh dan nggak boleh kalau memang itu tidak boleh dalam agama ya misalnya menghitung lewat bintang dan sebagainya memang ada larangan yang khusus terhadap hal itu ya jangan tapi kalau misalnya itu hanya permasalahan jumlah kasus kalau teman-teman bikin jadi statistik kalau ngambil kecenderungan terhadap hal itu ya tidak ada masalah sama sekali ya nah pendekatan apapun akan selalu menimbulkan pertanyaan maksudnya pertanyaan itu iya pak iya bener kalau sisi ekstremisnya adalah menolak total menolak total karena merasa tidak cocok ya di judge seperti itu atau mungkin juga ada yang merasa bahwa itu terlalu membatasi ya dan tujuan dari test-test seperti apapun ya aku yakin tidak pernah untuk sebagai pembatasan ya jadi kalau sebagai pembatasan itu udah salah banget ya kamu yang salah memahami bahwa test-test itu tidak pernah untuk pembatasan ya labelan hal tertentu itu hanya menunjukkan kecenderungan tipe tertentu ya kecenderungan tipe tertentu yang munculnya terlalu banyak orang bikin pola ya terhadap hal itu oh iya ya kalau misalnya INTP kayak gini nih dan seluruhnya gitu kan ya kalau di MBTI aku nih kalau dominant pasti bakal gini nih kalau steady bakal begini gitu di DSJ atau di Stephen kalau SI itu pasti gini kalau FI itu pasti kayak gini nah pasti ini yang udah jelas aku selalu bilang kalau dibawa ke case by case it's very hard it's very hard kamu akan lebih sering salah tapi kalau general rules yes kamu akan lebih banyak benar ya sebagaimana kayak aku nge-post banyak sekali tips-tips Stephen kemarin ke berbagai hal yang komen bilang oh iya bener yang nge-PM aku juga ada bilang bener ada gak yang bilang aku gak aku banget di satu titik yes mungkin aku gak menyalahkan aku bilang kalau ini dibawa ke case by case maka akurasinya akan terus menurun ya akan terus menurun apakah menurun drastis belum tentu belum tentu ya tapi sudah tidak mungkin kan kalau misalnya udah ada kecenderungan misalnya ada 6 6 atau 7 dari 10 orang yang aku tanya tentang suatu topik ada suatu spesifik hal misalnya dia adalah sama-sama feeling extrovert golongan darahnya oh 10 orang aku tanya terhadap topik yang sama ya kayak hal yang mungkin cenderung negatif ya tapi maksudnya aku harus konfront gitu apakah itu bener atau enggak kan contoh kayak misalnya yang udah pernah test Steven ya ya feeling extrovert golongan darah oh aku tebak selalu bilang kamu biasanya gak suka baca buku ya feeling extrovert golongan oh dan mostly akan bilang iya mostly akan bilang iya tetapi kalau misalnya kamu di teori Steven apakah ada jad seperti itu tidak ada ya kenapa aku bertanya hal seperti itu ya karena aku membutuhkan hal itu di dalam lingkup kerja aku di dalam kalau aku bergaul ya aku mengenal mereka lebih dalam yes aku menanyakan hal itu karena di kalau misalnya teman-teman datang ke workshop Steven atau ke buku Steven ya gak ada kamu gak suka baca buku ya gak ada ya cuma menunjukkan bahwa oh iya bahwa feeling itu lebih suka kalau belajar berdiskusi misalnya gitu apakah dia bilang gak gak suka baca buku ya tapi ya aku selalu bilang 6 atau 7 dari 10 orang feeling bahkan bukan feeling extrovert golongan darah aja maksudnya feeling secara umum itu aku selalu bilang sebagian besar tidak mempunyai habit membaca ya ya bahkan cenderung menghindari membaca ee terutama non fiksi ya terutama non fiksi kalau misalnya fiksi sebagian pun masih membaca tapi itu tetep kadarnya pun kurang terus pasti akan meningkat success rate dalam membaca cuma kalau golongan darahnya B golongan darahnya B itu karena mempunyai sifat dasar intuiting intuiting itu memang ada keinginan untuk ee mendapatkan sesuatu yang baru yang mendapatkan ilmu yang baru lah ya mendapatkan ilmu yang baru ya akhirnya dia membaca salah satu salah satu bentuknya adalah membaca enggak harus pasti membaca gitu kan ya enggak harus pasti membaca enggak nah jadi kalau misalnya kita bawa ke hal seperti itu ini tadi aku bilang ada yang namanya kecundungan original case ada yang specific case hal-hal yang aku mention biasanya adalah hal-hal yang umum secara umum terjadi kalau misalnya teman-teman pernah ngetes kayak tadi ya ada MK mesin kecerdasan ada personality genetic ya personality genetic jadi itu yang aku post hanyalah tentang mesin kecerdasan aja jadi MK itu cuma sensing thinking intuiting feeling ya insting tapi kalau personality genetic kalau ada E dan I nya extrovert dan introvert nya dan extrovert dan introvert di Stephen berbeda dengan extrovert dan introvert yang kita dulu sering kenal seperti kayak extrovert itu jadi lebih ceria gitu ya introvert itu jadi lebih peniem enggak seperti itu berbeda di case nya Stephen makanya teman-teman kalau mau tes apapun harus selalu pada ada teori basic dari tes itu sendiri ya jangan dipukul rata jangan langsung oh dengar introvert itu pasti begini ya itu kan ya tergantung tesnya apa ini ya kan kalau tesnya misalnya ya Stephen ya tadi case nya bukan itu bukan tentang bahwa dia itu rame atau enggak rame gitu ya kurang lebih gitu nah eh lalu kalau kita misalnya bawa lagi ke hal yang eh umum lainnya ya misalnya kayak tadi oh intuiting misalnya intuiting eh case nya adalah eh suka menghayal suka berimajinasi ya suka berimajinasi mimpinya biasanya tinggi-tinggi jauh-jauh dan aneh-aneh ya eh bukan kebetulan orang-orang yang eh eh punya mimpi gila ya misalnya aku mention untuk beberapa orang kayak Elon Musk eh Jeff Bezos mimpi ya mimpi nggak masuk akal bagi banyak orang ya ya karena kalau temen-temen tanya ke banyak ahli fisika dan ahli matematika ya ngitung jarak ke misalnya kayak ngomongin dari Elon diisi Elon ya ngitungin jarak ke Mars dan menembuhnya dengan berbagai semugalah hitungan semua keluar hitungan-hitungan yang nggak masuk akal dengan at least teknologi sekarang bahkan 10, 20, 30 tahun ke depan untuk membawa manusia gitu ya eh bahkan itu tidak terlihat dalam 100 tahun untuk membawa manusia ya berbeda sama kita mengirimkan sesuatu tanpa awak gitu beda banget total beda walaupun itu pun sendiri susah gitu ya eh disitulah perbedaan level realistis setiap orang berbeda-beda jadi kayak nggak bisa kita buku rata juga ya realistis tuh dimana tapi bagi mereka itu adalah realita kalau mereka mau mengejar hal itu dan sudah banyak kejadian di masa lalu orang-orang yang mengucapkan ide gila di masanya tapi akhirnya bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu kan mendapatkan apa yang dia inginkan kenapa bisa seperti itu ya ya karena di jalanin gitu ya karena banyak hal yang mungkin dan nggak mungkin itu seringkali batasannya adalah waktu ya nggak mungkin di 50 tahun yang lalu mungkin 50 tahun ke depan ya kan seringkali batasannya waktu dan waktu serta pengetahuan di saat itu ya jadi berbeda-beda nah sama juga kayak aku dulu pernah nemuin pendekatan ini aku ngetes sekilas aja ya kayak di IS ya nggak terlalu banyak ngetesnya tapi yang aku cukup yakin adalah seperti ini kalau kita bawa ke korelasi terhadap orang loyal dan nggak loyal aku bisa yakin bahwa orang steady lebih loyal dibanding dominan ya orang steady bisa lebih loyal dibanding dominan but apakah misalnya teman-teman merekrut nilai loyal itu adalah satu-satunya nilai yang teman-teman butuhkan dari suatu orang belum tentu ya belum tentu bisa jadi teman-teman juga orang yang mirip seperti aku yaitu melihat result ya dimana melihat impact teman-teman tidak harus loyal itu dijabarkan dengan oh dia udah sama-sama aku udah 10 tahun kok 20 tahun nggak pernah pergi dan sebagainya but ada orang yang mungkin cuma 2 atau 3 tahun bersama kita tapi dia memberikan impact mungkin ada yang lebih memilih hal seperti itu seperti case-nya aku gitu kalau misalnya ada orang yang 10 tahun kerjaannya loyal ya baik lah tapi nggak ngasih impact apa-apa ke dalam perusahaan aku lebih memilih orang yang bekerja 2 atau 3 tahun sama aku tetapi dia memberikan impact nah itu preference makanya kalau teman-teman mengerti jelas apa yang teman-teman mau dan bisa ngetesnya ya jelas ekspektasinya itu jelas teman-teman bisa ngetesnya teman-teman punya resource-nya jadi mampu ngegajinya semuanya teman-teman yang mau menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk tetap ada di situ semua akan terjadi semua komponen itu akan terkumpul dan menjadi sempurna gitu dibanding kebanyakan orang yang istilahnya apabila mereka ditinggalkan mereka tidak tahu kenapa apakah apa yang salah dari aku ya gitu kan kalau misalnya mereka ditipu nggak tahu kenapa apa yang salah dari aku harus pikir teman-teman bahkan udah tahu dari awal from the beginning ya karena untuk mengetahui kenyataan yang jelek-jelek terus 2-3 tahun lagi baru ketemu baru tahu it's very menyedihkan ya di banyak sisi menyedihkan ya itulah gunanya kita belajar ilmu-ilmu yang karakter ini nah ya dulu juga kayak misalnya kita aku pernah belajar di mungkin teman-teman juga pernah ada yang ikut kelasnya tersebut waktu itu kalau nggak salah apa ya how to be debt free kalau nggak salah ya bagaimana bebas dari hutang sebagainya dan ya kelas ku dulu banyak banyak superstar ya kayak misalnya kayak Mas Jaya kan Mas Randy ya Mas Randy Sabutra dan sebagainya waktu itu ada tes yang dipakai namanya strength deployment inventory ya tesnya tidak dibagikan ya bahkan tidak boleh dibawa pulang karena dia tes itu mahal sekali waktu dibilang 5,000 dollars ya 5,000 US dollars but aku sebagai orang yang curious ya aku selalu cari resourcenya di internet dan ada namanya strength deployment inventory dan itu it's hard to find it's hard to find tapi kalau misalnya sekarang sekarang udah nggak cari lagi misalnya jaman dulu aku nyari dan itu dapat waktu itu di share sama Ciputra development kalau nggak salah Ciputra development dan aku dapat file lintahnya gitu dan aku melakukan tes itu lumayan banyak karena waktu itu kita percaya banget strength deployment inventory bahkan ini jauh sebelum zamannya Stephen nggak tahu berapa ya 2013 karena Stephen tuh aku baru belajar 2016 senyata kok gitu jadi di ISC itu juga sama sekitar 2013-2014 gitu mulai ngetes ngetes seperti itu mulai ngerasa bahwa itu tuh butuh gitu kalau zaman dulu kan nggak dipikirin masuk aja ada yang lamar 2 masukin ada yang lamar 3 masukin gitu ya nggak nah di case seperti itu coba akhirnya strength deployment inventory itu kalau nggak salah dibagi menjadi warna warna-warna yang membagi itu karakter gitu walaupun di case-nya waktu itu di Pak Happy di apa ya di oversimplified karena ilmu strength deployment inventory dia lama gitu kan tesnya juga lama yang seriusnya lama maksudnya penjelasannya terhadap tes itu sendiri itu cukup lama karena warna itu bisa hmm apa namanya misalnya kayak biru merah biru birunya agak pudar atau birunya strong dan sebagainya itu ada pembahasan masing-masing tapi di bagian cuma kayak biru hijau sama merah sama tengah-tengah jadi empat enak ini sesuatu yang simple itu kan seringkali enak ya kan ya dan aku bisa bilang bahwa SDI ini accurate to certain point untuk hal tertentu tapi temen-temen gak sebagaimana semua tes ya tidak ada yang mengetahui semua karakter di setiap hal gak ada gak ada satu pun gak ada ya tapi kalau temen-temen sudah clear eh aku tuh butuh tahu X loh aku butuh tahu Y butuh tahu Z biasanya sudah ada tes yang melakukan hal itu ya tinggal kalau misalnya tahu ada apakah temen-temen bisa mengambil kesimpulan dari data yang ada karena justru itu yang susah ya sama kayak kebayang orang aku udah tes tuh PI dijelasin sama promotornya promotornya gak ngerti berapa banyak hal yang kayak gitu ya berapa banyak gitu karena mereka kerjanya tuh gak ngetes gitu tidak observasi eh di case Stephen kita ngetes sudah thousands ya data kita thousand ribuan aku gak yakin ada orang yang lebih banyak ngetes dibanding aku kecuali segelinder orang gitu loh karena apa yang aku dapetin adalah juga data-data dari orang-orang yang melakukan tes juga jadi kayak aku gak pernah menyendiri aku gak pernah menyendiri dalam hal-hal seperti ini jadi maksudnya kalau belajar hal seperti ini aku biasanya bersama-sama kadang untuk mengumpulin data jadi kalau misalnya aku punya karyawan misalnya 10, 20, atau lebih, atau 30 maka semua mereka akan belajar itu hanya untuk aku mendapatkan konfirmasi gitu bahwa oh iya apakah judge seperti ini benar apakah data seperti ini benar apakah cenderungan seperti ini benar atau tepat lah ya berbeda-beda nah jadi gak ada yang gak ada yang kalau misalnya masuk ke pixel gitu terus gak boleh belajar gitu justru kita butuh tahu ini tuh orangnya kayak gimana gitu kan nah waktu itu ada bagian empat ya kalau SDN ini menarik juga atau mesti ada atau gak di internetnya strength deployment inventory jadi ada tadi aku bilangnya ada ijo 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 itu adalah tipikal orang yang lebih berhitung lebih analitikal lebih hati-hati ya habis itu ada orang yang merah ini orang yang dominan orang yang ambisius orang yang tergesa-gesa biasanya di satu sisi orang yang hitungannya juga lebih lemah habis itu ada orang berwarna biru biru itu orang yang lebih cenderung baik hati sentimental ngalahan lalu ada yang tengah-tengah ya itu punya masing-masing daya warnanya tapi tengah-tengah intinya dia orang yang ragu ragu bahkan waktu itu dijan sama Pak Happy adalah seperti ini ya ini dibawa ke kolifah zaman dahulu ya kolifah abu bakar itu eh biru ya umar itu merah ya eh Usman itu hijau Ali itu tengah-tengah lagu-ragu eh di waktu itu dijat juga adalah bahwa ya pemimpin yang ragu-ragu itu ada pemimpin yang kurang oke lah di satu sisi di satu sisi tapi ya itulah cara orang mengambil kesimpulan cara orang mengambil data masing-masing itu di casenya Pak Happy dan apakah itu tepat atau enggak tepat ya kalau secara day sampling ya too small ya kalifah cuma berapa biji ya dan apakah itu pure benar atau enggak ya apakah sudah belajar sejarahnya secara dalam atau enggak ya depends ada banyak kasus tetapi orang-orang yang di masa itu ada satu hal yang lucu karena itu case-nya adalah how to be debt free ya dan memang tidak semua orang yang datang ke situ lagi terlilit hutang dan sebagainya enggak seperti itu karena memang waktu itu IBF juga rame banget ini hal yang lucu adalah seperti ini bahwa lucunya orang yang paling banyak berhutang itu adalah di sisi merah dan biru ya orang yang di hijau dan pertama kalau yang masalah saya yang ragu-ragu tengah-tengah ya hub disebutnya ya memang kan jumlahnya lebih sedikit but di yang tipikal hijau itu memang kalau ditanya rata-rata orangnya tidak ada hutang atau atau kalau tahu misalnya ada bukan hutang yang mendesak ya hutang calculated lah gitu calculated risk gitu di masalah hutang itu tapi begitu yang merah itu orang-orang sakti semua lah yang hutangnya dan orang biru hutangnya dari mana ditipu dan sebagainya 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 dan waktu itu menariknya aku menurut terus itu poin at least untuk kayak seperti itu ini benar dan aku pernah ngetes ke di masa itu lagi-lagi aku kata selalu kalau misalnya ada tes seperti itu aku akan mencoba at least ke 20-an orang itu minimal kalau bisa selalu lebih kalau bisa selalu lebih ya dan akhirnya aku bilang bisa bilang bahwa ya SDI itu accurate to certain point at least untuk kayak seperti itu tapi oke misalnya kita mau ngambil kalau gitu biru kan cenderung baik yes kamu misalnya ngambil orang biru yes kamu akan lebih jarang ditipu sama orang biru definitely dibanding sama orang merah atau bahkan orang hijau ya tapi apakah itu menyelesaikan masalah kepada hal-hal yang lain karena aku bilang variable yang manusia itu kompleks banget kompleks banget kalau kita cuma dari sisi Steven aja itu bisa jadi 36 karakter ya itu belum dibumbui dengan segala gender terus apa namanya dibumbui dengan didikan ya lingkungan wow itulah yang membuat ilmu ini menarik ilmu ini akan terus berkembang to certain point walaupun kita manusia sudah ada beribu-ribu tahun ilmu ini tidak kenapa kenapa tidak ada satu pun yang bisa satu pun tes yang sempurna mendeteksi semua hal dan mendefinisikan suatu manusia dengan 100% ya karena case by case nya luar biasa banyak ya tapi kalau kita masuk ke grup tertentu ke certain group yang akan lebih sering benar it's easier salah satunya tadi simplicity dari SDI simplicity dari strength deployment inventory oke di sisi ini kita bisa nambah bahwa orang ini akan lebih penyayang lebih cenderung ngalahan dibanding orang yang merah misalnya gitu bisa nggak kita bawa ke orang biru lebih loyal dibanding orang merah yes aku yakin banget kalau kita bawa ke statistik walaupun karena aku belum ada ya cuma karena aku tahu kecenderungan dari banyak tes yang lain bahwa orang-orang yang tipikal seperti itu akan jauh 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 lebih jarang ninggalin bosnya dan sebagainya apalagi dalam keadaan susah itu it's very hard it's very hard karena orang biru mau sering nggak kayak gitu jadi hal-hal kayak gitu kita bisa pakai kalau mau di hal seperti itu sama juga kalau kita mau pakai STV sebenarnya jadi ini kita bisa meningkatkan success rate lah sampai tingkat tertentu dengan test-test yang ada termasuk dengan orang-orang yang hafal tentang MBTI 16 personality kalau teman-teman hafal bahwa tipikalnya hal tertentu itu kayak gimana ya bagus teman-teman harus ngumpulin datanya jadi nggak bisa karena teman-teman tahunya cuma satu tahunya diri doang nih terus teman-teman judge bahwa semua tipikal INTP FNJ whatever itu ya ya inti INTJ INFP INTJ INFJ dan seterusnya teman-teman harus ngumpulin datanya yang persis ya kalau misalnya teman-teman mau ngumpulin datanya yang persis maka teman-teman harus kertas banyak banget orang lalu dikategorikan lalu dicari korelasinya terhadap suatu hal ya so kamu boleh bisa ngetes ini ya kamu boleh bisa ngetes ini ya tes ini ada di ini free gampang ada banyak edisnya free gampang but kategori itu dan korelasi terhadap hal yang kamu ingin tahu apakah itu benar apakah itu kecenderungan tinggi belum tentu mungkin kamu nggak pernah ngelakuin penelitian ya ya sama kayak tadi aku bilang sekilas bahwa kenapa sih orang biru itu akan cenderung lebih loyal dibanding orang merah ya dibanding apakah selalu belum tentu ya tapi kalau kita misalnya bawa ke 10 orang ya 10 orang perbandingan dibanding orang merah aku yakin biru akan lebih loyal ya sebagaimana juga kalau di data kayak di steven akan seperti itu teman-teman akan 10 orang sensing murni dan 10 orang feeling murni feeling O atau sensing AB gitu ya teman-teman bandingin maka mana siapa yang lebih loyal sensing AB atau mau introvert mau extrovert atau feeling O aku yakin 100% apapun teman-teman yang lakukan pendekatannya selama tesnya itu ya maka at least sekecil-kecilnya 6 dari 10 eh eh orang yang teman-teman tes eh akan mengalami kecindulan bahwa orang feeling itu lebih loyal dibanding orang sensing yang murni ya harus murni karena case-nya begitu dia tidak murni itu langsung jadi berbeda lagi makanya jadi kalau SEO teman-teman harus ketemu SEO yang banyak sensing extrovert B teman-teman harus ketemu sensing extrovert B yang banyak berapa banyak orang yang mau ngetesin seperti itu dan mau melakukan penelitian terhadap hal kayak gitu biasanya kamu tidak punya uangnya kamu tidak punya waktunya bahkan kamu tidak punya tools alat untuk meneliti hal itu eh metodologinya biasanya orang juga nggak punya ya kan nggak ngerti jadi it's hard for most people it's very hard eh dan itulah juga sampai kali ini eh aku ngeliat kebanyakan orang ya tadi di tes terus tetap dimasukkan dengan perasaan hahaha di tes tetap dimasukkan dengan perasaan ya kalau eh sales itu bagusnya ini dominant misalnya eh kalau ini bagusnya apa dan sebagainya eh kalau itu based on data yang banyak lakukan karena bisa jadi memang kecenderungan itu benar kalau teman-teman memang sudah ngumpulin datanya ya sama kayak tadi aku bilang bahwa aku yakin bahwa orang steady kalau di DISC itu lebih bakal lebih loyal dibanding orang dominant ya guaranteed sama guaranteed teman-teman boleh butikin ya dan kasih tahu aku prove me wrong nah di sisi itu teman-teman punya 10 orang dominant punya 10 orang eh steady dan itu dua-duanya karyawan eh dari example misalnya berapa lah lima perusahaan enam perusahaan teman-teman akan tanya dan tahu bahwa kata-kata yang gua tadi benar ya kata-kata aku tadi aku benar ya ya statistik simple gak gak rumit gitu kalau yang sudah menjalani tapi kalau disuruh ulang lagi mending gak gua hehehe because it's bloody hell man ya bloody hell eh 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 sakit hatinya eh eh stressnya uang yang hilang waktu yang hilang lot banyak banget ya banyak banget eh oke aku lanjut juga ada yang seperti ini aku mau share screen eh 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 layar ku kelihatan eh 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 layar ku kelihatan kalau kelihatan komen ya kalau kelihatan komen ya kelihatan gak layar ku kelihatan gak layar ku eh eh layar belum muncul layar belum muncul belum kaknya mes eh 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 why why kenapa tidak muncul hehehe hehehe sebentar harusnya sudah disini your entire screen coba lagi wah wah ngeheng ini hehehe sebentar ini kok kaya ngeheng sebentar ini kok kayak ngeheng ya yang lakukan neng ng Bentar ini kenapa ngeheng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sepertinya sharing screen yang masalah Kenapa sharing screen yang tidak berjalan Oke Oke Jangan-jangan ini Wah sorry Sudah lama tidak pakai ini Terima kasih 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 hai 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 oke sekarang aku masuk ke kias yang ekstrim ke rendah atau ekstrim ke tinggi ya hai 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 Terima kasih. Berarti harus yang di bawah 2,5 atau yang di atas 4 tahun. Great avoidance. Dua. Great avoidance sih. Geng kita mah emang kita. Suka kamer. Those who want to enjoy the display world and preferred. Oke, bener gak? Bener. Jangan lupa. Sign up wela lampu. Sugar with l earned, Was pes ke, ngayla. Amil jumbo. sampai si teman nama. Ke período, ia ke dalam depuis. Heول ke pilot ke Ansari. Terima kasih. Super. Ili Petra Sniper. аг blame. Terima kasih. 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 bagi aku sama sekali, kalau misalnya teman-teman gak ada yang daftar sama sekali juga gak ada masalah bagi aku lebih baik tanyakan ke diri masing-masing apakah teman-teman membutuhkan untuk lebih mengetahui diri teman-teman sendiri, mengetahui orang lain mengetahui karyawan, mengetahui orang tua bagaimana berinteraksi dengan mereka part apa yang part yang jadi sensitif di mereka, ada orang yang lebih pendendam ada orang yang lebih pemaaf teman-teman bagaimana berinteraksi dengan mereka menjaga hati-hatinya gimana kurang lebih seperti itu aku sering daftar aku belum pernah ngebahas ini dimanapun tadi ada yang nanya, ini sama dengan core funnel gak yang aku bahas di Jogja tahun lalu part yang sebagian yes ada kalau nanti pas aku ngebahas ngebahas tentang Stephen, ngebahas tentang birthday pattern, ngebahas tentang kolangan darah, ngebahas tentang grafologi yes, pasti ada yang beririsan itu pun bakal ada yang baru tapi ada satu tes yang powerful teman-teman bisa coba dan teman-teman gak perlu ngetes sini jari kayak bayar 500 ribu lagi atau sejuta atau 300 ribu gak ada lagi teman-teman ini bakal jadi lifetime skill teman-teman bakal pake dan seru aku 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 gak bisa mengetes jadi keman pun walaupun kita bener-bener gak habisin seharian ya almost istilahnya tidak mengerjakan hal yang lain hanya untuk hanya untuk bener-bener nge-checking karakter itu secara lebih detail dan mengkonfirmasi setiap kasusnya itu seru banget kalau teman-teman perusahaan yang udah cukup besar teman-teman tau berapa biayanya untuk hanya mengadakan hal kayak gituan di jam kerja gitu ya it's not easy it's not cheap itulah kenapa memahami karakter itu tidak pernah mudah ya bagi orang yang berperpandangan sempit maka mereka bilang oh ini terlalu judging ya but kalau begitu teman-teman ketemu 10 kasus yang sama di tipikal yang sama di jenis yang sama gimana caranya teman-teman mau bilang itu kebetulan it's very hard oke kurang lebih seperti itu teman-teman kalau yang sudah sebentar ya Ya, nanti teman-teman tinggal Ke Terima kasih 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 Terima kasih